Di industri hiburan Indonesia, tidak jarang kita menemui artis yang memiliki status janda namun tetap hidup mewah dan berkecukupan. Mereka tetap aktif dalam karir seni mereka dan berhasil meraih kesuksesan finansial meskipun telah menjalani pernikahan sebelumnya. Namun kehidupan mereka sebagai artis janda kaya raya tetap menarik perhatian publir. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan tidak harus terkait dengan status pernikahan seseorang dan bahwa perempuan juga mampu mandiri dan sukses dalam karir mereka. Ayu Ting Ting Ayu, Rosmalina atau yang lebih akrab di Sapa Ayu Ting Ting, merupakan salah satu artis tanah, air yang multi-talenta, memulai karir sebagai penyanyi dangdut tahun 2009 lalu. Kini Ayu Ting Ting masuk dalam daftar artis yang cukup. Laris manis mengisi acara televisi, tidak sekedar sukses di dunia hiburan. Ibu dari Belkis Humaira Resek ini dikenal sebagai sosok entrepreneur dengan membuka usaha di berbagai cabang. Bisnis tiga tahun belakangan Ayu Ting Ting sedang semangat menyalurkan hobinya Mengelola berbagai jenis bisnis Dengan omset yang cukup menjanjikan Di antaranya adalah bisnis kue kekinian yang diberi nama Kuenya Ayu Ia juga memiliki usaha cembilan keripik pedas Tak sampai di situ Ia juga membuka usaha karaoke dengan fasilitas premium Anastasia Gisela Setan cerai yang diajukan Gisela Anastasia terhadap Gading Martin pada 19 November tahun 2018 lalu Membuat heboh jagad dunia hiburan tanah air Bagaimana tidak? Lima tahun membangun biduk rumah tangga Keduanya selalu terlihat mesra dan harmonis Sejak menikah pada tahun 2013 Karir Gisela Anastasia di dunia hiburan Bisa dibilang makin moncar Meskipun sudah menjadi ibu satu anak Namun tawaran untuk bermain dalam film Justru semakin berdatangan Namanya yang semakin merokat Membuat Gisela Anastasia melebarkan sayapnya ke ranah bisnis Di antaranya adalah bisnis cash Kuit kekinian Clothing lain anak Kosmetik dan juga fashion Anggal Lelga Melihat penampilan Anggal yang selalu glamor dan hobi mahalnya Dari mana saja sumber bisnisnya yang ia punya Selain dari hasil kerja kerasnya di dunia hiburan Lewat acting presenter serta model Mantan istri Vicky Prasetyo ini Ternyata juga Punya beberapa sumber kekayaan lain Yang tak banyak diketahui publik Di antaranya adalah brand Ambasador produk kecantikan Wanita 41 tahun ini menjadi brand Ambasador untuk sebuah produk kecantikan Yang bernama Kricoli Ia juga memiliki toko kue kekinian Kue kekiniannya bernama Madinacat Dan telah memiliki beberapa store di Bandung Bisnis selanjutnya berasal dari Bisnis hijabnya dengan meret Anggal Lelgaskar Tak sampai di situ saja Kini juga sedang menggeluti bisnis Properti dan produk pertanian Nikita Mirzani Nikita Mirzani dikenal sebagai artis kaya raya Danda beranak tiga Ini pun kerap memamerkan kekayaan yang dimilikinya Menurut informasi Kini tinggal di rumah mewan Yang dibangun dari keringat sendiri Harga rumah tersebut ditaksir dengan harga 10 miliar Tak banyak yang tahu Sejak tahun 2007 Nikita Mirzani sudah menekuni Bisnis batubara di Kalimantan Namun dalam bisnis tersebut Ia tidak berperan sebagai pengelola Melainkan investor Bukan hanya itu Ternyata ia juga memiliki bisnis properti Fashion dan masih banyak lagi Yunisara Hingga saat ini nama Yunisara Seakan tak pernah redup Mesti sudah banyak penyanyi pendatang baru Karir wanita asal Malang ini Tetap terjaga Puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan Tak heran Jika Yunisara kini menjadi salah satu seleb Indonesia Dengan kekayaan berlimpah Sukses menjadi penyanyi Kemudian ia melebarkan sayapnya Dan merambah dunia bisnis Bisnis yang sudah dijalankan Yunisara tersebut Semakin menambah pundi-pundi kekayaan Ibu dua anak ini Diketahui Yunisara kini sedang menggeluti beberapa bisnis Di antaranya adalah bisnis kuliner Fashion konstruksi Dan juga bisnis tambang batu bara Rosa Siapa yang tak kenal dengan penyanyi mumil Yang kerap disapa Tehoca ini Yaps Rosa Cemerlangnya karir bermusik pelantun tembang tegar ini Sudah tidak diragukan lagi Untuk menambah pundi-pundi kekayaannya Rosa mengikuti jejak kebanyakan artis di Indonesia Yakni merintis dunia bisnis Kini Rosa sedang menggeluti beberapa bisnis Di antaranya adalah bisnis kosmetik dan parfum Ia memiliki brand yang bernama Rosa Beauty Yang terdiri dari Lipting Dan Lipmatik Selain itu Ia juga sedang menggeluti bisnis karaoke dan kuliner Tak sampai di situ Rosa juga menekuni bisnis properti Terima kasih sudah menonton Kiitos Terima kasih.